Aman, semuanya terjadi di tempat kita. Oke. Kita ingin menjadikan Karimu sebagai kota untuk dikunjungi, layak untuk dikunjungi, dan kota layak untuk berinvestasi. Kita lihat bahwa Karimu sampai hari ini bisa berjalan dengan baik investasi-investasi yang masuk. Memang harus didukung dengan infrastruktur yang baik. Salah satu infrastruktur yang baik adalah transportasi udara. Makanya kita sedang berjuang bagaimana bandara kita bisa selesai. Kemudian dalam GTR Asami ini kita harapkan kunjungan Presiden dengan harapan. Melalui GTR Asami ini Presiden bisa melihat bahwa wilayah Indonesia termasuk Karimu terdepan, terluar, dan di arah perbatasan yang memiliki potensi yang juga bisa menyumbang bagi depisan negara, yaitu dengan keuntungan ekonomi. Makanya kita harapkan investasi di sini dibantu pemerintah pusat untuk memperluasai kawasan GTZ dan membangun infrastruktur-mastur salah satu adalah bandar udara itu yang kita butuhkan. Apakah di Batam saja Pak Bupati memasang pamlet itu? Di Batam, di Tanjung Pinang, bahkan nanti kita akan ada pertemuan ini di Medan dalam bulan Oktober ini untuk bersama dengan BP Kawasan dalam rangka promosi daerah. Dan kita juga sudah melakukan promosi kemarin di Singapura dan Malaysia juga kita lakukan. Di wilayah Kepiridulah yang kita harapkan, karena pengusaha-pengusaha yang besar itu berada di Batam. Orang-orang Karimun yang berhasil di Batam juga banyak, ya kita ajaklah bahwa Karimun itu layak untuk dikunjungi, layak berlutasi, karena memang kondusif, aman, semuanya terjadi di tempat kita. Oke? Gimana Pak? Tak azar. Jangan-jangan ke pasar malam. Mestinya sementara berbelah. Selamat datang di Tanjung Balikai, kota berazam Habanah di Tegak. Di provinsi, with a thousand island culture, and home for all that. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton informasi dari Wartagampi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.